ini kayaknya makannya peras manak disenggar itu terbuat dari? anas, lemon sambal uang berapi-api seperti cekan kepada sambal dadak sama karedoknya pedes banget nih pas sampe keringetan gini tapi masih pengen makan jukut goreng selamat datang di channel keluarga Dian hari ini kita mau challenge 24 jam makan makanan yang ada di Bandung nih baru aja pagi-pagi ini kita mau sarapan sekarang baru jam setengah tujuh kita lagi ada di Jalan Kempol nah disini tuh ada makanan legendaris kan lagi legendaris, legendaris ini dari dulu namanya kita lagi viral pak iya ya gak tau ya mungkin udah dari dulu juga namanya Kupa Tahu Gempol nah sekarang kita mau sarapan disitu temen nah ini dia Kupa Tahu Gempol jam segini udah banyak yang ngantri nah ini udah datang nih pesan aja mama pesen Wontong hari kalau pak ya Kupa Tahu ya dong maka ke Kupa Tahu Gempol gak pesen Kupa Tahu ini ada dua macam apa jadi bisa manasai jadi nanti bisa cobain ya seorang seorang yang kalau kalo ini ini aku coba ini itu oke ini kita coba ini yang coba ini ya oke nih Tahu Gempol hmm taunya cukup lembut ini kupatnya yang lembut kalau taunya masih agak ada keras-keras dikit lah bumbunya sebenarnya kalau bumbunya maksudnya maka yang lain kalau mungkin ini tuh udah legend banget ya dari tahun berapa gitu namanya lebih nyobain juga nih kalau ke tempat malah lebih enaknya nih lontong karinya rasanya beda dari yang lain kalau ke tempatnya lebih enak suka tari paka di sini hehehehe oke kita sudah selesai nih makannya temen-temen sarapannya maksudnya oke jadi itu dia kupat tahu gempolnya kalau menurut empa sih ya gak terlalu gimana-gimana sih cuma kupatnya itu lembut banget dan kalau menurut empa lebih enak lontong karinya ya tapi manis banget harus pakai sambal nah itu kan sarapan nih nanti kita makan siangnya kemana ya jadi ikutin terus videonya nah sekarang udah waktunya makan siang kita mau nyobain resto baru nih di Bandung ini namanya Dumuk Bareto ya nih ada tulisannya Dumuk Bareto jadi si resto ini itu mengusung konsep tradisional Sunda nice jadi Sunda jadul-jadul gitu temen-temen nih ada lencuran air yang kayak gini yang bisa bunyi-bunyi gitu nah tapi ini karena restorannya baru buka jadi masih penuh nih ini sebenarnya masih waiting list ya jadi kita nunggu dulu sambil nunggu mungkin kita bakal lihat dulu keliling-keliling sebelah sini ada apa ini ceritanya padi yang baru dipanen ya sama jagung-jagung kayak gini nih nah ini dapurnya kayak gini temen-temen ini ceritanya hau terus disana juga banyak kayu bakar ini kayaknya makannya prasmanan ngambil-ngambil gitu nah ini pilihan pilihan makanan-makanannya ini sambalnya ada yang sambal terasi kayak gini terus ini sambal apa nih gak tau nih kayaknya seger kalau sebelah sini juga ada bakar-bakaran kayak bakar ikan ayam mungkin ya ini juga ada hawunya nih buat masak nasi temen-temen nah tapi sekarang ini udah jam 11 nih kita udah hampir sejam nunggu ya tapi masih belum dapet nih karena penuh banget gitu jadi kayaknya kita mau cari tempat lain aja karena antrianya juga masih panjang ya udah kita cari tempat lain aja yuk kemana ya oke temen-temen akhirnya kita pindah kesini aja makanya ini juga salah satu install favorit kita ya sama ini Sunda-Sunda yuk kita masuk oke oke kita makanya disini temen-temen di Saung juga nih untung masih ada sisa satu Saung ya iya misalnya ada yang nikahan ada yang nikahan jadi dibuking penuh iya nah ini dia nama restonya Ponyo ini menunya mama dulu deh yang pesen mama mau pesen ini nih kasih tutup loncong sama ayam goreng Ponyo kalau apa mau ini aja paru sama rincok lenca iya aku juga pengen ini ya pak pengen apa perkedel jagung oh perkedel jagung iya sama ini dong kalau kerupuk ya harus ada kerupuk ya iya doang biar ada suara-suara nah ini dia pesanan kita sudah datang ya ini pesanan yang apa paru-paru paru goreng ini mama ayam goreng goreng terus nasinya satu berdua nasi goreng eh salah dong nasi tutup loncong nasi tutup loncong satu berdua nih karena soalnya ini banyak banget makanannya ini apa lenca kamedok lenca ini pesanan mama pencok pencok lenca ini apa ini ini bakwan jagung bakwan jagung pokedel jagung dan apa ini kangkung kangkung ini namanya kangkung nah terus minumannya ada ini jus cenghar jus cenghar jus cenghar itu terbuat dari kalnas lemon sama apa ya daun kemangi jadi warnanya hijau wah terus ini seder tanya juga dari kalnas cenghar tau cenghar cenghar itu seger yuk kita cobain seger seger karena ada asam asamnya tapi ini yang paling kuatnya rasa nanas sama lemon kalau daunnya daunnya gak kerasa lemon asam nah sama apa juga pesan ini sambal goreng terus ada ini ya ini sambal yang gratisannya sambal goreng sebelum makan kita cipit tangan dulu nanti berdoanya ya sekarang mau mau makan dulu juf langsung ini aja ya ini cuma berdoain ya ayamnya ayamnya tidak kelopak ah mimpi ini 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 kampungnya ada ayam eh bukan nih bukan ayam apa? udang atau dengan udang ini dia punya mama nah kalau ini punya empat nih tapi gelap semua nih punya empat coba lihat masih tutup loncengnya paru angkuh sambal dan pencok pencok oke kita makan dulu ya 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 ini perkegal jabunya enak banget ditambah sambal dicocok atau sambal udah mantap enak enak apa mau nyobain sambal goreng konyonya nih enak 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 kayak sambal serabi terasi ya pak terasi bukan tomat tomat sekarang kita coba sambal kuang enak banget banget sambal ini cabai aja sama bawang kayaknya enak ya ini lebih pedes kalau yang sambal goreng itu gak terlalu pedes manis ya enggak ada manisnya dikit aku belum nyobain tuh kalau ini pedes nih sambal goreng itu sambal cabai sama bawang jadi pedes banget menunggu iya biar cengar biar cengar biasa kita udah selesai nih makan siangnya nanti sore kita mau jajan jadi ikutin terus ya oke teman-teman ini udah sore sekarang kita lagi ada di lengkong night street food kita mau jajan jajan dulu disini nih seperti yang kalian bisa lihat disini sudah banyak stand-stand makanan kayak gini ini ada apa nih pentol dan odeng apa masih bingung nih mau beli apa soalnya belum lihat-lihat semua kalau mama pengen apa gak tau nah apa mau beli ini nih bola obi ini bola obi kesukaan zian teman-teman mama sudah beli nah ini teman-teman bola obinya masih panas masih rasanya manis ya bagus kalau dia yang ikut pasti dia beli ini satu porti habis sendiri ya pak ini ada apa ini namanya people banyak dari tadi juga banyak yang dual oke ini kalau mama katanya pengen beli basmuth ya teman-teman nah ini dia basmuthnya basmuth itu apa? basso imut yang lebih selesai mas kalau digoreng imut kaki menu-menunya ya terus ini apa? ini kayaknya buat topping-toppingnya ini punya mama lagi dibikin mama basmuth cobek sambal nganas nah ini dia basmuthnya biarkan nih diaduk oke saatnya dicoba nanasnya dulu ya ya rasa nanas dong fast foodnya dong jadi kayak rujak enak oke sekarang kita lanjut lagi wah ada ini nih ini namanya 4 magus maheo ini kayak yang ada di uping-uping sepertinya gitu ya kalau gak salah oke ini lagi dipakar dulu ini sepertinya pulang kembali 4 peseng 3 biji nasi bumbu dulu berapi-api seperti cikaku pada nah ini dia lah kok 2 ini 2 atau 3 nih 3 mungkin oh my god merah-merah gini pak tadi udah pakein sanitizer ya temen-temen wangi kira ini bukan mau dikasih bumbu lagi ya enggak dong udah akan waktu dimasak waktu dibakar kita coba aja langsung enggak rasanya manis ya manis kira yang pedes itu manis sama pedes pedes manis tapi bumbunya enak kok ke dalam juga ke dalam sampai ke dalam ke dalam merah kalau kelihatan ya kelihatan kalau untuk anak-anak enggak akan sukar nih pedes soalnya enggak buat dewasa ya berarti bukan ayam uping-uping mak bukan berarti mail yang lain umpah mau jajan lagi nih jajan kalau umpah itu bilang umpah mau jajan lagi ayah mochi gitu temen terus pakai kacang dipotong-potong nah kalau ini mama ini mama pengen beli telur gulung asin terus ya terusnya beli yang manis ini telurnya digulung kalian juga pasti sering kalau ngamuin jajanan keluar gulung lagi kita coba mama mama sudah selesai nih beli telur gulung kita makan dulu yuk kita cobain ini apa sih tadi namanya kalocci ya ini kayak kirain tuh kirain tuh ini tuh ada singkatannya kalocci ada apa gitu ci katanya ini makan anas atau ontianak kayak mochi ini mah ini warna-warni ada merah, hijau, selam putih nice terus segitu reposnya 15 ribu ya pak enak pak kayak mochi enak kayak mochi tapi mochi itu mungkin ya kayak mochi yang gak jajan mochi ya yang oli ya tapi itu dibalurin sama kacang kan iya sekarang giliran mama ini apa telur gulung eh pihun gulung ini makanya pihun telur oh pihun telur tadi kamu juga bilangnya telur dana ini berapa nih satunya ini satu potnya 10 ribu 10 ribu berarti seribuan 2 tapi kecil itu kecil-kecil coba liatin satu yang baru tapi ini telur aja ini kan telur doang nah kalau ini bu ini agak gendut banget ya dari ini iya padahal tempat ini yang murah atau iya udah sok atau lagi lanjut makan nah kita jajannya gak banyak-banyak dulu ya gak banyak kenapa gak banyak-banyak dulu soalnya nanti kita mau makan malam lagi ya makan aja terus nah sekarang saatnya untuk makan malam yeee sekarang kita mau makan di tempat makan yang cukup legend di Bandung yang namanya warung nasi ibu limas nih sekarang udah jam setengah 10 udah telat yaudah tapi gak apa-apa yuk kita langsung aja makan oke jadi ini nih warung nasi ibu limas jam setengah 10 ini masih penuh lho di bagian luarnya ada bapak-bapak yang beresin daun berkarung-karung untuk menunya juga gak banyak-banyak amat sih terus yang favorit disini tuh jukut goreng warung nasi ibu limas itu terkenal dengan karedok dan sambal dadaknya nah ini dia karedoknya kita tuangin dulu ke piring ini nih pesenan kita ada telur dadar kikil dan juga ayam goreng dan ini dia jukut gorengnya eksturnya is kermis gitu nah jadi rumput-rumput yang ada di luar tadi itu buat jukut goreng sebanyak itu karena memang yang pesennya banyak juga oke deh sekarang saatnya kita makan dulu sambal dadak sama karedoknya pedes banget nih pas sampai keringetan gini tapi masih pengen makan jukut goreng hehehe oke oke teman-teman kita sudah selesai challenge 24 jam makan-makanan Bandung kira-kira makanan Bandung apalagi nih yang mesti kita coba coba kalian komen di bawah ya jadi segitu aja videonya terima kasih sudah menonton bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati